Jangan dong, eh jangan, jangan ya, jangan ya, jangan ya, yaudah. Gue gak pernah semarah ini, tapi kenapa buat gue jadi marah? Tapi kenapa buat gue jadi marah? Oh ya, yaudah. Oh yaudah. Sekarang kita bisa, kita bisa. Kok lama banget, apa? Ya biar tampan, langsung. Gitu. Gitu. Ada saudara ya tinggal di rumah saudara, masa? Ayah sibuk banget, Bun. Apa gimana, Bun? Ya pokoknya kalau misalnya ada saudara ya tinggal di rumah saudara, nanti gue tinggal di rumah teman, kayak mau lagi bilang. Masa ayah gak besuk sama sekali, Bun? Tidak, ayamnya udah tinggal di rumah baru duluan. Ayamnya? Ya, ayamnya udah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Taribus TV. Kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Semakin memanas, Ruben Onsu marah besar hingga usir Sarwenda dan Jordi Onsu dari rumahnya karena hal ini. Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya. Tontonlah video ini hingga selesai, agar Anda tak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Jika Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Baru-baru ini, beredar kabar bahwa Ruben Onsu pisah ranjang dengan Sarwenda, begini kata pihak pengacara. Rumor kurang sedap menimpa rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Pasangan tersebut diberitakan sedang pisah ranjang di tengah perjuangan Wendah melawan penyakit Kista pada batang otak. Rumor bermula dari pernyataan yang meluncur saat Wendah diwawancara oleh awak media. Ia mengatakan, Sudah dua bulan tinggal di rumah Wendy yang merupakan saudarinya. Kebetulan aku lagi tinggal di rumah adik aku sama anak-anak. Jadi lagi tinggal di rumah auntie Wendy. Pulang ke rumah auntie Wendy, karena akan biar bolak-baliknya ke rumah sakit gampang, kata Sarwenda. Saat ditemui di kawasan Karawaci, Tanggerang pada hari Senin kemarin. Saat rumor tersebut ditanyakan kepada Minola sebayang selaku pengacara keluarga Ruben Onsu. Ia menyebut jika tidak mengetahui perihal pisah rumah. Jikapun memang benar, dimungkinkan karena mereka sedang membangun perhunian baru. Saya kalau pisah rumah itu belum dapat info, karena lagi bangunan rumah baru mungkin ya. Apakah pisah rumah berkaitan dengan rumah yang dibangun? Ah, itu saya nggak tahu, ucap Minola. Awal mula kisruh Ruben Onsu dengan Jordi Onsu hingga isu pisah rumah dengan Sarwenda. Berikut awal mula perseteruan pelawak sekaligus presenter Ruben Onsu dengan adiknya Jordi Onsu hingga diisukan pisah rumah dengan istrinya Sarwenda. Nama Ruben Onsu belakangan ini menjadi perbincangan publik setelah kisruh dengan Jordi Onsu mencuat ke publik. Usut punya usut. Perseteruan antara kakak beradik tersebut rupanya sudah terjalin selama setahun lamanya. Sementara terkait penyebab keduanya bertengkar, baik Ruben Onsu maupun Jordi Onsu kompak tak ingin mengumbar hal tersebut ke ranah publik. Diketahui awal mula persetuan ini terhembus ke publik rupanya setelah Jordi Onsu curhat dalam video live-nya. Dalam videonya, Jordi Onsu mengaku tengah berkonflik dengan sang kakak cukup lama. Oleh sebab itulah Ruben Onsu menjadi kecewa lantaran Jordi Onsu malah mengumbar kisruhnya di media sosial. Meski demikian, presenter 40 tahun ini mengaku pilih mengandalkan Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidupnya. Saya kecewa banget sampai video itu disebar oleh Jordi Onsu ucapnya kepada Tribun News. Untungnya saya punya Tuhan yang kasih saya penghiburan dan enggak merasa sedih, kata Ruben Onsu lagi. Lantas disinggung soal pemicu konflik, Ruben Onsu tak mau berbicara terus terang. Ia hanya menegaskan bahwa setiap masalah pasti ada awal penyebabnya. Pun soal luka hatinya kini, ia tak mau kembali mengungkitnya. Intinya ada luka hati yang saya rasakan. Luka itu begitu dalam sampai saya tidak mau korek-korek luka itu, kata Ruben Onsu. Meski tak merinci bagaimana awal mula bertengkar dengan Jordi Onsu, Ruben Onsu menyebut hubungan keduanya tak rukun lantaran di picu masalah keluarga. Suami Sarwenda ini hanya mengatakan pertengkarannya dengan Jordi Onsu disebabkan masalah keluarga yang sudah terjadi sejak lama dan berlarut-larut. Kalau buat saya, dalam hal ini kayaknya saya boleh menggunakan suara saya untuk tidak memberikan tanggapan apapun tentang hal ini. Karena yang saya bilang sudah terlalu larut masalahnya, larut-larut sehingga terbuai tidak kunjung selesai. Urai Ruben Onsu. Masalah yang terjadi sudah berlarut dan ini masalah kakaknya. Urai Ruben Onsu. Jangan, jangan ya. Gue nggak pernah semarah ini. Tapi kenapa buat gue jadi marah? Ui, tumpah. Ui, tumpah. Ui, tumpah. Udah, udah. Suka, kita bisa, kita bisa. Aku mau kemana? Aku mau kemana? Enggak, maksudnya orangnya dulu Hah? Kok lama banget? Ya biar gampang lah, gitu ya kan Ada saudara ya tinggal di rumah saudara Ayah sibuk banget, Bun Apa gimana, Bun? Ya pokoknya kalo misalnya ada saudara ya tinggal di rumah saudara Nanti gue tinggal di rumah temen, heboh lagi Masa ayah nggak besuk sama sekali, Bun? Ayamnya udah tinggal di rumah baru, Bun Ayah, ayah, ayah Aku tuh te fengit say Aku tuh mulatapur Nah ini jakiś jednak Pidigit Diary WEB Yuk 되는 Now fabulous President